Bukan karena dana, bukan karena daya, bukan karena ilmu, bukan karena pinter, bukan karena kitab, bukan karena apa-apa. Karena ada kemauan. Apa yang kita lakukan di sini itu adalah semuanya pendidikan. Macam mana kita nak berjuang serentak dengan Islam, itu satu persoalan yang perlu dijawab. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur saya bisa belajar, menimba ilmu di sini, sangat bersyukur sekali. Terima kasih kerana menonton! 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 Menonton! Terima kasih kerana 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 menonton! Apa yang penting, kesemua perusahaan dimiliki orang Islam. Laut yang terbentang menjadi sumber rezeki zaman berzaman. Umat Islam di sini bukan menolak kemajuan, tetapi sentiasa memburu kejayaan. Cuma cara mereka yang sederhana dan paling penting mengikut lunas Islam. Ketenangan di pulau ini begitu mengasyikkan. Warganya beramah dan sentiasa tersenyum sebagai simbolik menyambut tetamu. Suasana desa Permai sungguh mendamaikan. Memandangkan kawasan di sini belum mengalami proses kemajuan pesat, kehidupan tradisional menjadi rutin utama penduduk. Di sini hanya ada sekolah agama yang mengajar ilmu asas fardu'ain. Untuk aliran akademik, mereka harus pergi ke pulau berhampiran yang lebih besar. Di sini, sawah terbentang, sawah jahana, mata memandang. Tanpa jalan besar, penduduk selesa dengan kenderaan kecil. Secara tidak langsung, bebas dari kebisingan kota dan pecemaran asap. Yang terdengar, cuma enjin dari kilang proses padi yang mampu menampung seluruh keperluan beras untuk penduduk gerabi. Terima kasih telah menonton! InsyaAllah sekarang ini dikerabi sebab terlalu ramai penduduk Islam. Lepas itu, Islam di sini dari segi ekonomi dia kuat sebab mereka ada hotel, ada resort dari segi pelancongan. Hasil hutan turut dimanfaatkan di Meruski. Kayu-kayu yang berkualiti diukir menjadi karf tangan bernilai tinggi dan menjanjikan pulangan yang lumayan. Seperti mana diusahakan oleh pemuda ini, Muhammad Soleh. Hasil sentuhan mereka diiktiraf oleh kerajaan Thailand. Ternyata, perusahaan membuat bot hiasan antara yang mencuri tumpuan di kerabi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Tuan Mai, ya? Pertama-tuan, Tuan, Pak. Oh, okey. Biarlah, inilah kegiatan yang berduduk di kerabi ini. Selain mereka bergantung kepada ekonomi perikanan dan juga hasil laut, juga aktiviti pertanian, juga menggunakan kreativiti mereka untuk survival. Antara lain mencipta bot kreatif ini yang bukan hanya untuk dipasarkan di Thailand malah juga akan di ekspor ke luar negara. Jika rajin berusaha, rezeki Allah luas terbentang untuk setiap insan. Kepada menerasah berterusan. Memasuki kawasan menerasah ini terasa begitu berbeza. Bagaikan setiap mata memandang. Kanan dan kiri dipagar dengan tembok. Selain suasananya tidak seperti kebiasaan menerasah yang pernah kerukami kunjungi. Riak wajah mereka, bagaikan ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Ini pula ialah pondok Al-Harun Ulum ataupun pondok Kongklam yang terdapat di kerabi. Uniknya pondok ini hanya menempatkan mereka yang melalui masalah seperti penagihan dadah dan judi serta masalah moral yang lain. Mereka akan dikumpulkan di sini, diasuh dan juga dilatih melakukan kaedah rawatan Islam agar mereka menjadi mu'min yang sejati. Penghuni di sini memiliki latar hidup yang sukar dan mencabar. Inilah dugaan Allah untuk mereka. Ada yang pernah menjadi penagi dadah, terlibat dengan jenayah, perjudian dan lain-lain kisah silam yang hitam. Mereka bukan dihukum, tetapi dibimbing dengan tegas dan teliti. Lumrah manusia mudah mengulangi kesilapan serupa atas desakan nafsu dan pengaruh sekeliling. Orang yang duduk di sini, beri perangai-perangai. Boleh beri perangai. Boleh orang tidak memakai beri hukum. Setelah menjalani hukuman mengikut undang-undang, mereka masih belum bebas dari segi fikiran dan jiwa. Justru mereka dihantar ke sini oleh keluarga terdekat untuk memulihkan jiwa melalui sentuhan dan terapi Islam. Malah ramai juga yang hadir ke sini atas kehendak peribadi. Alhamdulillah, duduk di sini. Dapat semayang cukup. Dapat ngaji. Sebelum ini, memang semuanya saya tinggalkan. Kita tak ambil tahu. Di sini, mereka mencari bekalan akhirat sebanyak mungkin. Mula-mula, susah nak tima. Tapi, Alhamdulillah, dah lama-lama duduk. Boleh. Alhamdulillah, nak tinggalkan pun susah. Cabaran dari segi bahasa itu? Bahasa, susah. Macam Tuk Guru cakap, saya tak faham. Tapi, ada kawan-kawan daripada Naratiwat ke orang Melayu kita ramai di sini. Dia teranggam saya. Tanpa pil dan ubatan, mereka menerima rawatan melalui cara hidup Islam lengkap dengan amalan wajib dan sunat setiap hari tanpa henti sehingga mereka mengerti erti hidup yang sebenarnya. Belajar agama, semua agama belakang. Jadi, supok, supok tuapai. Jadi, pelajar kita supok sekolah tamadah. Yang seronok dia. Kita, saya dapat belajar mengaji. Lepas tu, dapat belajar ketubah. Kira-kira balik, boleh jadi emang. Apa kan? Satu lagi perkara menarik yang terdapat di madrasah ini ialah, tiada langsung bilik asrama. Sepaliknya, hanya sebuah dewan besar yang berfungsi sebagai tempat untuk mereka tidur, tempat untuk solat berjemaah, dan juga tempat untuk bertalaki ilmu pengetahuan. 800 penuntut di sini menyelami hikmah dan kasih sayang Allah yang sentiasa menanti buat insan yang mahu berubah demi mengejar cahaya indah, penuh reda, dan keampunan. Kerabi menjanjikan dunia yang asyik dan melekakan jika dilihat dengan kehendak nafsu yang sentiasa ingin dibelai dengan hiburan. Namun, ia sama sahaja dengan tempat lain asal kita membawa iman ke dalam hati. Usah dirupa, bila ramai umat Islam di sesuatu kawasan akan ada para pejuang yang sanggup berkorban jiwa raka demi agama. Singgahan terakhir, madrasah di sekolah pondok ini. Sekolah Meningah Agama Muslim, Wang Tongwitaya, yang menempatkan 185 pelajar yang berusia 13 hingga 18 tahun. Pondok kami adalah pondok yang tertua di Kerabi. Maka sekarang ini, pada asalnya pondok ini hanya fokus pada Islamik. Islamik saja pada kitab pondok, kitab bergama. Tapi sekarang, untuk dunia yang global lebih global lagi, kita cuba untuk gabungkan di antara ilmu pondok dengan akademik. Kebanyakan pelajar di sini datangnya dari wilayah berhampiran Kerabi. Madrasah ini cuma menggunakan yuran RM200 satu semester. Jumlah yang amat murah bagi menampung kos makan minum dan penginapan kepada pelajar. Guru-guru pula mengajar secara percuma sebagai jihad dan fissabilillah. Bagi pelajar miskin dan anak yatim, mereka di sini ditanggung sepenuhnya oleh pihak madrasah. Kami, keluarga kami telah mencuba untuk menghantar pelajar yang belajar di pondok untuk pergi belajar di luar negara. Sama ada di negara Islam seperti Malaysia, Indonesia ataupun di OCI. Bila mereka balik ke pondok, ke kerabi, mereka boleh bekerjasama antara mereka sendiri untuk membangunkan lagi Islam. Menuntut ilmu agama perlukan kesabaran. Setiap kali datang orang luar untuk berkongsi ilmu, mereka pasti teruja. Ilmu dicari tanpa sempadan dan tidak kenal jemur. Bagaimana kita nak berjuang serentak dengan Islam, itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh masyarakat Islam di kerabi ini. Sebab generasi tua, orang sebelum ini memang dah terlarat untuk berjuang. Maka generasi yang barulah, muda, yang perlu menerima tanggungjawab yang berat ini. Semoga Allah kurniakan ganjaran dan kekuatan untuk mereka yang berjuang. Dan semoga pahalanya terus mengalir seperti air yang tenang sehinggalah ke syurga yang abadi. Sekeping hati di bawah berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati di bawah berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Sekeping hati di bawah berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang.